Ini saya perhatikan, kita lukakan, karena cabang yang ini ingin kita buahkan, maka ini kita lukakan begini, kita putar dengan jarak 1 cm saja. Kemudian kita lepas kulitnya, salam pertanian teman-teman, sahabat-sahabatku, tepat 1 bulan yang lalu, atau cuplikan yang di depan tadi, kita melakukan pelukan batang dan pemupukan 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang mari kita lihat apa hasilnya. Saksikan terus video ini, jangan di skip. Bagi teman-teman yang baru pertama sekali singgah di channel ini, teman-teman juga harus melihat video sebelumnya 1 bulan yang lalu, agar mengerti kelanjutan video ini. Inilah batang mangga yang 1 bulan yang lalu, teman-teman, kita melakukan pelukaan pada batang. Waktu itu, ini kita melakukan pelukaan pada batang. Ini batangnya, yang kita lukakan. Sekarang, pohon mangga ini sudah mengeluarkan bunganya. Walau masih sedikit, tapi sudah mengeluarkan bunga. Ini teman-teman, bunga mangga tersebut. Begitu juga kita melakukan pelukaan pada seluruh batang. Kita melakukan pelukaannya hanya setengah bagian saja. Pada batang, utamanya juga kita melakukan pelukaan. Artinya kita merusak saringan ploem-nya. Begitu juga dengan yang ini, teman-teman. Sudah mengeluarkan bunganya. Kita melakukan pemupukan dengan MKP. Begitu juga dengan ditambah KNO3. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya. Untuk cara melakukan pelukaan pada batang. Begitu juga dengan pemupukannya. Begitu juga dengan tanaman kita ini. Yang satu lagi yang hanya di pot. Batang mangga yang ada di pot juga sudah mengeluarkan bunganya. Potnya hanya berukuran 30, diameter 30, teman-teman. Sudah mengeluarkan bunga juga. Batang mangga ini juga sudah mengeluarkan bunga-bunganya. Hanya di pot saja yang kita tanam, teman-teman. Ukuran 30. Mari teman-teman ku, kita melakukan penanaman batang mangga di rumah agar kita juga dapat menuainya. Terima kasih teman-teman ku, inilah hasilnya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Salam pertanian.